Kan aku baru memasuk my 30s I'm assuming Kak Meri tuh udah Udah umur Aku 44 tahun Jadi aku pengen tau What did you learn in your 30s In my 30s? Supaya, karena kan aku baru memasuk Di umur 30an Tadi kita ada bahas apa yang aku pelajarin di 20an I wanna know what you learn So I can maybe keep that in mind 30s ya Aku harus inget-inget lagi Well, ada banyak Tapi kalau ada satu yang Menurut aku ini sangat penting Dan itu resonate banget Dan aku ngeliat journey Karena kita ngeliat konteksnya dulu ya Jadi usia 20 tahun Itu masa-masa ketika waktu itu Aku menyebutnya itu pencarian diri lah Karena aku belum tau Aku kuliah teknik elektro Tapi aku embrace Untuk akhirnya terjun ke dunia bisnis Di Singapura gitu kan Achieve my first million Blah-blah-blah dan seterusnya gitu Achievement Nah, dan disitulah baru aku sadar bahwa ternyata It's not just about achievement But it's about fulfillment Right Nah, makanya aku pikir Punya mimpi baru Bukan untuk dapetin berjuta-juta dolar Tapi aku ingin bisa menciptakan dampak positif Terhadap jutaan orang Khususnya di Indonesia Nah, makanya Usia 30 tahun Itu I started my another journey Aku menyebutnya another season of my life Another chapter Menjual bisnis yang udah sangat baik di Singapura Kembali ke Indonesia Memulai sesuatu yang baru Nah, kalau aku bisa recall back In that 10 years Satu hal yang paling penting Yang aku embrace adalah Learning to say no I think it's very important Karena ketika kita usia 20 tahun Kan masih pencari tawan kan Kayak tadi aku bilang Welcome to 30 Karena di saat itu Udah mulai terbentuk nih You're ready to start to know Mau di ayun itu siapa sih gitu kan Yang dia suka apa Yang dia bisa apa gitu Jadi kita sudah tahu sebenarnya Tapi kan karena ini baru prosesnya Saya pada saat itu Saya mulai menemukan nih Oh passion saya ternyata ini Minat saya ini Interest saya ini Baru menemukan So ketika itu baru form Pasti ada a lot of questions Yang akan orang mempertanyakan Ini benar gak sih Tapi kita udah tahu sebenarnya Hanya masih kecil aja gitu Dan penting untuk kita Learning to say no Untuk sesuatu yang udah pasti Even though it's a good opportunity But not all opportunity are good opportunity More opportunity can be a distraction Right Aku percaya banget itu Jadi ketika aku balik ke Indonesia Banyak banget tuh tawaran Miss Mary Bikin bisnis ini aja gitu Masuk ke properti Atau enggak Kenapa gak bikin bisnis ini Restoran dan seterusnya gitu It's good opportunity Tapi is it the right opportunity for you Yes In your own path Karena kan Our resources are limited Our time is limited Our focus is limited gitu Jadi learning to say no Is important sih Iya 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 Aku suka banget lagi itu Iya Aku kayaknya Agak pelan-pelan Mempelajari itu juga sih Aku mulai ngerasa kayak Saying no is really important And the reason why Is because When you say no Pada saat kita menolak Suatu hal Kita tuh sebenarnya Mengiakan banyak hal Iya Jadi kita tuh dalam hidup ini Selalu memiliki Atau membuat keputusan itu kok Kita mengiakan sesuatu Kita sebenarnya Mengtidakkan sesuatu yang lain Maksudnya Kalau misalnya kita memilih untuk Nge-gym Pagi ini Kita berarti Saying no To sleeping more Iya Gitu We're always making that decision Sebenarnya selalu ada dua sisi itu Iya Jadi kita harus ingat aja Pada saat kita ada kesempatan Kita jangan terlalu mudah Say yes Karena ingat loh Itu tuh ada branchnya lagi We're saying no to Maybe other opportunities That will be better gitu Jadi Iya Jadi Bukan berarti kita menolak Semua opportunity Iya Tapi ya kita tetap harus open Tapi at the same time Ya kita udah tau nih Boundary-nya kita Ya kita di-belief Ya udah emang This is who I am Dan Ya udah Mau kita embrace in this season Is this gitu Other than that Ya bisa aja nanti Gitu kan Bisa aja tidak Iya Tapi ya Learning to say no Is important sih In my 30s Pernah Aku penasaran Pernah Nyesel gak Ada gak kesempatan yang kayak Hmm Harusnya waktu itu I said yes Gitu Pernah gak Karena aku Selalu percaya Selalu berprasangka baik ya Even Kalau ternyata Ternyata Is not good Aku selalu percaya bahwa Kalau aku turn back Kalau dulu aku say yes Tadi jalannya gak akan Seperti ini Iya Itu 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 believe-nya aku Gitu Jadi aku gak pernah Oh gak pernah Mikirnya dulu Karena aku pikir Kalau aku dulu say yes Ya jalan aku gak mungkin Seperti yang sekarang Sedangkan I'm I'm very grateful Iya Dengan ketidaksempurannya Tapi I'm very grateful Dengan tempat aku sekarang Iya Satu-satunya Penyesalan Yang saya Dan suami saya Punya Dan kalau ditanya If you can turn back time Apa yang mau dirubah Itu cuma satu Apa? We wish to have more kids Karena anaknya satu ya Anaknya dua Oh dua Jadi kamu ingin lebih dari dua Sekarang ketika Pas Ugi udah masuk Usia 40 tahun Kita pikir Aduh kayaknya kita kurang ya Harusnya waktu itu Kalau punya anak Empat gitu Atau lima Waduh pasti Apa? Bener-bener Jadi itu Itu cuma satu-satunya Kalau orang nanya If I can turn back time What would I want to do differently? Cuma gitu aja Other than that Saya selalu I'm just embracing it Iya 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 Oke Interesting Ini catat-catat Iya Jadi dua Sekarang cuma bisa ada dua nih Tapi Tapi kan Anak kan Gak cuma harus anak yang lahir ya Who knows Nanti next time kan Kita bisa ada banyak Anak-anak angkat lainnya Tapi itu sih Itu Oke That's useful Oke aku catat Terima kasih Thank you Thank you Sampai jumpa